Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Durian Awis Durian Lembur Kuring, channelnya Durian Unggul Lampung Oke, kesempatan pada pagi hari ini saya berada di kebun Salah satu pemilik anggota Salah satu pemilik yang bernama Parijal Purba, Bapak Parijal Purba Salah satu anggota Dewan Kebupaten Lampung Selatan Beliau adalah salah satu wakil rakyat Yang hobinya nanam buah-buahan Salah satunya ya pohon durian yang ada di belakang saya ini Cuman beliau bisa menanam, tidak bisa merawatnya Dengan usia pohon kurang lebih 8 tahun yang sebesar ini Yang batangnya sudah lumayan cukup besar Belum melakukan pruning sama sekali dari awal tanam Nah dari situ beliau heran Durian yang sudah besar gini belum berbuah sama sekali Karena beliau tidak melakukan perawatan secara maksimal Tapi pohon cukup bagus, kerimbun, kokoh Cuman ya ranting semerautan Banyak ranting-ranting yang tidak produktif dipelihara Akhirnya ya tidak berbuah, tidak menghasilkan buah dengan usia 8 tahun Maka dari itu Bapak Anggota Dewan Pak Rijal Purba Mempercayakan kepada kami Kepada saya untuk merawatnya Hingga berbuah Mudah-mudahan Apa yang saya lakukan ini nanti Saya akan merawat semaksimal Bisa mengeluarkan buah Amin Buat rekan-rekan semuanya Buat para master, para suhu, dan para senior Mohon sarannya dan bantuannya Kalau ada yang saya lakukan dalam perawatan dur ini Ada yang salah Tolong diingatkan Oke mudah-mudahan Jika ini nanti berhasil Berbunga dan berbuah lebat Beliau akan menanam kurang lebih 2 hektare Mudah-mudahan Semua itu telaksana Karena beliau lumayan cukup banyak Kurang lebih ada 15 batang Yang usianya ya sudah siap produktif Siap dibuahkan Akan saya lakukan Semampu saya Mudah-mudahan berhasil Buat rekan-rekan semuanya Yuk tanam durian Karena durian Adalah investasi buat masa depan Tanam sekali Berbuah berkali-kali Jangan ragu Jangan takut Durian tidak mungkin tidak laku Pasti banyak yang memburu Oke ini jenis durian Montong Mayoritas montong semua Ya cuman sayang Acak-acakan Dahan yang tidak produktif Dipelihara semua Dari awal tanam Sampai sekarang Enggak pernah di pruning Tapi pertumbuhan cukup bagus Oke Yuk ikutin untuk pruning Pohon yang kedua Nah ini yang Sudahlah saya lakukan Pruning pohon yang pertama Kelihatannya Sakap bagus Ini dia hasilnya Setelah saya lakukan pruning Oke guys Tunggu sebentar ya Nah ini dia guys Hasil pruning guys Nih Lihat tekan-tekan Teman-teman semuanya Sudahkan cukup bagus Kelihatan lebih seksi Kayak matahari sudah masuk Sudah terbayang sudah Sini akan menggantung buah-buah Yang kita harapkan Mudah-mudahan Berbuah lebat Ya setenggaknya Gantung 20 biji Lumayan Kali 15 batang Sudah ada penjajikan Yuk kita lanjut ke pohon yang kedua Kita lakukan pruning Oke guys Kita lanjut lagi nanti ya Tunggu sebentar Kita mulai lagi guys Ini yang keduanya Kita pruning Oke Saya pegang aja Sambil pruning Tangan sebelah Oke nah ini rantingnya cukup bagus Lihat Silah merahim Pohon yang kedua Mudah-mudahan cukup kokoh Cukup besar guys Mudah-mudahan berbuah hasil Dan beliau Jika ini berbuah Akan menanam kurang lebih 2 hektare Yang akan dipercayakan kepada kami Untuk merawat Dan menjaga Aduh Angkering guys Ini peruning Cukup ekstra Pernahpun terlalu rimbun Usia 8 tahun Belum pernah diperuning sama sekali Buat para senior Para master Jika ada saran Dan masukannya silahkan komen Di bawah Karena kita disini sama-sama belajar Berbagi ilmu Berbagi pengalaman Yang selama ini saya terapkan di kebun saya sendiri Oke guys itu dulu ya Nanti kita lanjut lagi setelah selesai pruningnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati